Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang masalah subscriber yang menghilang. Nah, kenapa subscriber bisa hilang, tiba-tiba turun, dan kadang tiba-tiba turunnya itu nggak cuma 1-2 ya, tiba-tiba hilang ratusan bahkan ribuan subscriber. Nah, biasanya hal ini pasti ketahuan banget buat teman-teman yang masih pemula yang subscribernya baru di bawah seribu, itu bahkan nyesek banget jika tahu kok subscriber yang dikumpulin dari kemarin-kemarin ini susah payah, tiba-tiba hilang seratus biji. Nah, itu akan membuat teman-teman merasa sedih, dan akan membuat teman-teman merasa apa yang salah, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah jumlah subscriber ini ya, teman-teman. Jadi, di Youtube itu ada beberapa hal yang membuat subscriber kalian berkurang. Yang pertama adalah memang karena orang yang subscribe kalian tidak minat lagi dan mereka unsubscribe. Ini biasanya hasil sub4sub yang mereka lupa bahwa pernah sub4sub dengan kalian. Jadi, mereka memilih untuk unsubscribe kalian karena memang tidak minat dengan konten kalian. Bukan berarti konten kalian buruk ya, tapi memang tidak minat dengan materi pembahasan kalian. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua ini bisa jadi kalian pernah beli subscriber. Nah, kalau kalian pernah beli subscriber dan subscriber itu robot, nah biasanya subscriber itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang subscribe kalian itu, akunnya dihapus atau di blacklist atau mungkin dibanet oleh Youtube. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah laporan untuk pendapatan dari jumlah subscriber ya, masing-masing sumbernya dari mana. Nah, di sini ada dari watch page ini, saya mendapatkan 300 ribu lebih subscriber. Lalu, kemudian di sini ada YouTube search, saya mendapatkan 500 ribu subscriber. Di sini dari interactive feature, saya mendapatkan 14 ribu subscriber. Nah, kalian lihat di baling bawah sini, di close account, saya kehilangan 12 ribu subscriber, teman-teman ya. Lalu, di sini kalian bisa lihat ya, reduction in subscriber count caused by remover or close account and spam. Jadi, akun-akun yang dianggap spam oleh Youtube, itu akan dihapuskan. Nah, kalau itu dihapus, otomatis akan menghilang dari list atau jumlah subscriber kalian. Nah, biasanya ada beberapa bulan tertentu atau periode tertentu, itu Youtube lagi bersih-bersih nih, teman-teman. Jadi, mereka membabatin user-user yang spam atau mungkin user-user yang robot yang dinilai cukup meresahkan di Youtube, ya. Yang komen nggak jelas dan komen-komen juga ngasal. Nah, itu biasanya akan dianggap sebagai akun spam. Yang mana itu kalau dihapus, akan langsung mengurangi jumlah subscriber kalian. Beda dengan di TikTok ya. Kalau di TikTok itu biasanya kalau misalnya ada beberapa akun yang disuspend atau diband, itu biasanya jumlah follower kita masih ada atau masih bertahan. Kalau kita cek itu, di scroll itu masih ada, cuman disitu ada tulisannya kayak deleted account seperti itu ya, teman-teman. Nah, nanti beberapa saat baru akan hilang dia itu. Nah, kalau di Youtube, langsung menghilang saat itu juga. Jadi, kalian nggak usah kaget kalau memang kalian merasa kok subscriber kalian tiba-tiba menghilang. Nah, kalian bisa cek aja di laporan Youtube kalian. Di bagian subscriber lalu teman-teman tinggal klik subscribe source, ya. Lalu di bagian bawah teman-teman akan cari close account. Jadi, teman-teman bisa tahu nih, dari mana atau siapa atau dari sumber mana sih subscriber kalian itu unsubscribe kalian. Ya, kalau di close account sini, yaudah, anggap aja wajar. Karena memang itu berarti yang kemarin-kemarin subscribe kalian, itu adalah akun-akun spam atau akun-akun yang menyalahi aturan. Jadi, nggak ada gunanya juga dia subscribe kalian akan menjadi beban kalian doang. Karena apa? Karena dia ketika dipromosikan video kalian, mereka tidak akan menontonnya. Dan itu memperburuk citra video kalian di mata algoritma Youtube, teman-teman. Ya, tapi kalau kalian mungkin ada dari Youtube Watch Page, berarti kan ada yang salah dengan video kalian yang mungkin kalian harus perbaiki. Nah, kalau di Youtube Share dan lain sebagainya, itu kan mungkin, nah itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita tidak tahu. Itu memang tergantung benar-benar real manusia yang memikirkan hal yang kesana. Atau kehendak dari masing-masing mereka sendiri yang ingin mensubscribe kalian. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian tentang apa sih alasan kok subscriber tiba-tiba turun dan solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalian cari dulu sumber kehilangan kalian itu dari mana. Kalau memang dari close account seperti ini atau akun yang dihapus, ya wajar. Nggak apa-apa. Itu justru malah lebih baik buat kalian. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dari Youtube Watch Page atau mungkin halaman penonton Youtube, nah itu kalian perlu memperbaiki. Kira-kira kalian habis ngapain sih kemarin? Atau mungkin kalian atau video mana yang membuat para penonton kalian itu kesel dengan konten kalian sehingga mereka unsubscribe kalian. Nah, itu semuanya tersedia di Youtube Analytic-nya. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.